Seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur menjadi viral antara aksi cabulnya memamerkan alat kelamin di depan pendopo Bupati Banyuwangi, Jawa Timur. Di lokasi terpisah, pelaku asusila di kereta komuter Jakarta Bogor yang mengincar penumpang wanita tidur telah ditangkap. Bukan sedang parkir, pria di atas penda motor metik ini sedang melakukan kebiasaannya, memamerkan alat kelamin kepada sejumlah wanita di tempat umum. Ulah pelaku kali ini direkam salah satu warga yang sedang bersantai di Taman Sri Tanjung, depan pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu. Sadar aksinya direkam, pelaku seketika tancap gas meninggalkan lokasi. Sementara korban yang merasa dilecehkan melaporkan kejadian ini ke polisi bermodalkan video rekaman kelakuan cabul pelaku. Sehari berselang atau pada minggu, pelaku eksebisionis ini ditangkap. Kepada polisi, pelaku berinisial ABS 40 tahun mengaku sudah sering melakukan hal serupa. Bahkan pelaku sengaja melubangi celana berdalih agar lebih cepat ketika buang air kecil. Yang tersangka ini sudah melarikan diri ke daerah Tabanan Bali. Dalam sementara pengakuan beliau beralibi bahwa itu dilakukan semata-mata hanya untuk buang air kecil. Percobaan pecabulan juga terjadi di kereta komuter Jakarta Bogor. Dalam video yang viral di media sosial, nampak pelaku seorang pria berdiri di depan pintu sambil terpaku menatap seorang penumpang wanita yang tertidur. Pria ini tiba-tiba memegang alat kelamin dan berjalan ke arah penumpang wanita yang tertidur. Kejadian ini direkam penumpang lain. Dikutip dari detik, manajer eksternal relation dan korporat image care KAI komuter Leza Arlan menyebut peristiwa itu terjadi pada hari Kamis. Pelaku sempat diamankan dan diserahkan ke Posek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Teman Lepotan CNN Indonesia Kasus pencaburan santri dengan terdakwa Muhammad Subki Atsalsani atau Beki hari ini mulai disidangkan. Sidang pedana digelar secara daring dari pengadilan negeri Surabaya dan rutan kelas 1 meda yang tempat Beki ditahan. Sidang pedana Muhammad Subki Atsalsani dilakukan secara online di ruang Sidang Cakra. Terdakwa tidak dihadirkan langsung di pengadilan dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Sedangkan Beki mengikuti sidang di rutan kelas 1 medaeng. Untuk mengamankan jalannya sidang, pengadilan negeri Surabaya telah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya. Ratusan personil gabungan BRIMOB Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya dikerahkan untuk menjaga persidangan. Sebenarnya hari ini pembacaan identitas tertawa dan pembacaan takwaan. Dan sidangnya dinyatakan terdekat mengumum karena kesusilakan. Oh gitu. Berarti tertakwa di mana Pak posisinya? Tertakwa tetap di rutan. Berarti? Oh gitu. Gunakan mekanismenya menggunakan? Mekanismenya nanti yang ada itu jaksa, penasihat hukum, sama akhirnya di ruang Sidang Cakra. Terima kasih.